Program Studi Teknik Sipil telah berdiri sejak tahun 1946 dan merupakan salah satu program studi tertua yang ada di Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta, Indonesia. Beberapa ruangan yang ada di gedung utama Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan, antara lain ruang lab, perpustakaan, kelas, dan administrasi. Dalam setiap tangga darurat, terdapat peta untuk evakuasi apabila terjadi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. UGM yang berada di Yogyakarta, sebuah kota yang merupakan salah satu daerah yang rawan bencana, tentunya membutuhkan prosedur yang benar jika terjadi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Kampus UGM yang berjarak kurang lebih 25 km dari Gunung Merapi dan berjarak 17 km dari pusat gempa bumi dibantul pada tahun 2009, membuat kampus UGM termasuk wilayah yang rawan terkena dampak dari bencana-bencana seperti gempa bumi dan awan panas dari Gunung Merapi. Bencana yang bisa saja sering terjadi di Yogyakarta adalah gempa bumi. Jika gempa bumi terjadi, maka yang harus dilakukan adalah tetaplah tenang. Walau mungkin suara sirine atau hal lain yang memberitahukan kejadian ini meraung-raung, segeralah fokus pada kondisi sekeliling Anda, terutama keberadaan benda yang gampang berpindah tempat. Waspada terhadap benda yang mudah jatuh, seperti langit-langit urwangan, gambar atau bingkai di dinding, kaca dari jendela ataupun dari cermin yang pecah. Pecahan kaca sangat berbahaya bagi kita, baik yang menjatuhi kita ataupun yang menghalangi saat proses evakuasi. Jika Anda berada di dalam gedung, jangan panik dan tetap tenang serta fokus dan lakukan hal-hal berikut ini. Pahami, suasana lokasi tempat kita berada sangatlah penting. Untuk dapat melakukan evakuasi sebaik mungkin, jangan abekan peta darurat yang biasanya terpampang di dekat tangga suatu bangunan gedung tinggi. Jika Anda berada di luar gedung, tetap tenang dan fokus, lalu lakukan hal-hal berikut ini. Jangan menyalakan korek api, rokok, atau menghidupkan aliran listrik. Lindungi tubuh Anda jika berada di dekat kaca pecah atau poing bangunan yang runtuh. Jauhi bangunan gedung, dinding, tiang listrik, papan iklan, dan baliho. Jika memungkinkan, segera beranjak ke tempat lain yang lebih terbuka dan lebih aman. Selain gempa bumi, bencana yang bisa saja terjadi adalah terjadinya kebakaran. Kebakaran yang terjadi di sebuah komplek perkuliahan bisa saja terjadi disebabkan faktor kelalean, kurang pengetahuan, dan kesengajaan. Apabila terjadi kebakaran, maka hubungi petugas damkar ke 0274-649-1234. Jika kebakaran masih mampu ditangani, maka padamkan api menggunakan alat pemadam api ringan. Untuk menggunakan apar, cabut pinnya. Arahkan nozzle ke titik api. Lalu pastikan api sudah benar-benar padam. Apabila api sudah terlalu besar, maka lakukan evakuasi. Jika terdapat kepulan asap tebal, maka berjalan merangka untuk memudahkan pernafasan. Sesuai petunjuk ke arah titik kumpul. Terdapat enam laboratorium dengan beberapa fungsi masing-masing. Antara lain, Laboratorium Transportasi Laboratorium Transportasi adalah lab yang difokuskan di bidang teknik jalan dan sistem transportasi. Penelitian atau riset diberikan guna pengabdian masyarakat dan layanan pada masyarakat ini diberikan untuk berbagai institusi, pemerintah, maupun swasta yang memerlukan. Sedangkan untuk para pengunjung atau mahasiswa yang berada dalam laboratorium transportasi harus mengikuti arahan peraturan di dalam laboratorium tersebut agar mencegah terjadinya kecelakaan praktik di dalam praktikum. Laboratorium Penyihatan dan Lingkungan Laboratorium yang telah ada sejak tahun 1970 di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan Fakultas Teknik UGM ini terdiri dari Laboratorium Indoor dan Laboratorium Outdoor. Agar kesehatan dan keselamatan mahasiswa ataupun orang yang berkunjung di laboratorium tersebut terjamin, maka semua mahasiswa dan pengunjung harus mematuhi semua peraturan yang ada di dalam laboratorium tersebut. Laboratorium Bahan Bangunan adalah fasilitas untuk melakukan pengujian fisika, kimia, dan mekanika pada semua macam bahan bangunan. Untuk para mahasiswa dan pengunjung yang masuk dalam laboratorium ini, sayupianya mematuhi semua peraturan laboratorium agar mengurangi resiko keluputan dalam keselamatan kerja. Seperti mengontrol penyimpanan dan penggunaan bahan yang mudah terbakar dan beracun, mengontrol pelepasan bahan berbahaya, gas, dan jat berbau ke udara, sehingga tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Laboratorium Mekanika Tanah adalah laboratorium yang kegiatan utamanya memberikan layanan praktikum mahasiswa yang meliputi layanan praktikum, layanan penelitian, atau pengujian di dalam ruangan maupun pengujian lapangan serta layanan kepada pemerintah dan masyarakat. Dalam laboratorium ini, semua mahasiswa dan para pengunjung yang berada di dalam laboratorium harus mengikuti arahan seorang dosen atau seorang instruktur agar tidak terjadi kecelakaan dalam praktikum. Laboratorium Teknik Struktur juga termasuk dalam laboratorium yang memberikan fasilitas penunjang akademik mahasiswa teknik sipil dan lingkungan UGM. Lab Struktur juga melayani pengujian elemen struktur, suatu bangunan atau gedung, jalan dan jembatan dari suatu instansi, baik swasta maupun pemerintah, dengan penanganan yang dilaksanakan oleh tim ahli. Dalam laboratorium ini, sama dengan lab-lab lainnya, semua mahasiswa dan para pengunjung yang berada di laboratorium harus mengikuti arahan dosen atau seorang instruktur agar tidak terjadi kecelakaan kerja dalam praktikum. Laboratorium Hidrolika Merupakan laboratorium memiliki berbagai macam fasilitas modern seperti saluran gelombang, saluran sendimen, cekungan gelombang, fasilitas indoor dan outdoor dan termasuk akses pada sistem instrumentasi. Para mahasiswa dan pengunjung lab hidrolika harus benar-benar safety jika masuk dalam lab ini, seperti hindari kontak langsung dengan bahan kimia, hindari menghirup langsung uap air yang sudah menjadi bahan kimia dan jangan sampai mencicipi atau mencium bahan kimia kecuali ada perintah khusus. Cukup dengan mengibaskan ke arah hidung serta hati-hati dengan bahan kimia dapat bereaksi langsung dengan kulit menimbulkan iritasi, pedih dan gatal. Semua itu harus diperhatikan dan dijalankan untuk para mahasiswa dan pengunjung lab hidrolika. Ingat, ikuti arahan juga petunjuk yang telah disediakan karena kesehatan dan keselamatan adalah hal yang utama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.